Apa jadinya jika pegawai merampok tempat kerjanya sendiri? Di desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, dua pegawai minimarket membobol berangkas dan membawa kabur 72 juta uang tunai dan seluruh rokok dengan nominal 70 juta rupiah. Kasus ini terjadi pada Juli lalu. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut mengejar mereka berdua. Pelaku ditangkap di Lampung. Kedua pelaku nekat merampok karena terlilit hutang. Kedua karyawan yang sudah dipecat ini sekarang berurusan dengan polisi. AS dan RK ditangkap di Lampung dan Lebak. Mereka menggunakan uang hasil kejahatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengungkapkan pembobolan minimarket dengan menduplikat kunci berangkas sehingga pelaku berhasil menggasak uang tunai. 72 juta rupiah berikut berbagai jenis rokok senilai 70 juta rupiah. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku yang masih buron. Dengan cara para pelaku melakukan duplikasi kunci salah satu orang olah-olah sebagai obyek dan duplikasi kunci berangkas yang ada di dalam toko tersebut. Setelah pelaku berhasil masuk ke dalam toko tersebut dengan menggunakan kunci duplikat, pelaku mengambil uang di dalam perangkas sejumlah kurang lebih 32 juta. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga menyita barang bukti dua motor dan sisa rokok yang belum terjual serta ponsel. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.